Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengungkapkan, jika dalam waktu 20 hari Presiden Joko Widodo belum juga memberikan kejelasan status Komjen Pol Budi Gunawan, apakah tetap dilantik atau dibatalkan, maka Budi akan otomatis menjadi Kapolri. Aziz menjelaskan aturan itu tertuang dalam Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang di dalamnya disebutkan bahwa persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima DPR. Dan kemudian ada dalam Ayat 4 tertulis bahwa, dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu 20 hari, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Ya, ia menambahkan juga bahwa kondisinya saat ini memang DPR sudah menerima pengajuan dari Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, Presiden Joko Widodo kemudian menunda pelantikannya karena Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, jika tidak ada kejelasan, maka Budi bisa otomatis berstatus Kapolri. Kemudian ada informasi lainnya, sahabatikutan No. 3 ini mengenai persetujuan di antara KPK dan juga Polri, yaitu tokoh Muhammadiyah meminta rivalitas KPK Polri di akhiri. Sejumlah tokoh Muhammadiyah menggelar unjuk rasa menyikapi Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Polri. Dalam unjuk rasa yang juga diikuti mahasiswa ini, tokoh Muhammadiyah menolak segala upaya kriminalisasi terhadap KPK. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap tegas terkait kegaduhan kedua lembaga hukum tersebut. Selain menolak upaya kriminalisasi para pimpinan KPK, mereka juga meminta agar rivalitas KPK Polri segera diakhiri, karena justru menguntungkan para koruptor. Di Jogja, sejumlah mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar aksi mimbar bebas dan galang tanda tangan untuk tetap menjaga keutuhan institusi KPK maupun kepolisian. Aksi ini digelar di depan Kampus Fakultas Hukum UII pada Senin 26 Januari 2015 di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Sedangkan di Sukabumi, puluhan mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM, berguruan tinggi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, juga kemarin melakukan unjuk rasa damai mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Makassar sendiri, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa dan pelajar, Goa berunjuk rasa di perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa. Dan itu adalah informasi mengenai tokoh Muhammadiyah yang meminta rivalitas KPK Polri untuk segera diakhiri. Dan kita beralih ke informasi lainnya, sahabatibutanam.com. Di sini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengakui bahwa layanan satu pintu di Jakarta masih ngaco. Ya, konsep layanan terpadu satu pintu atau PTSP di DKI Jakarta dirasa belum maksimal. Masih banyak petugas di lokasi layanan justru menyerahkan tugasnya ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak menggunakan sistem yang sudah ditetapkan. Ahok mengatakan bahwa, maka itu ada beberapa yang ngaco. Kita coba satu tahun tidak apa-apa, memang ada yang tidak nurut. Nah, itulah pengakuan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama. Dan Ahok ingin sistem ini berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot mengurus perizinan ke berbagai tempat. Belum lagi harus bersentuhan dengan birokrasi yang ruwet. Mantan kader Partai Gerindra itu juga masih mendapat laporan adanya pelimpahan tugas ke tingkat lainnya. Misalnya, kelurahan tidak bisa mengurus lalu warga diminta ke kecamatan. Tidak bisa juga diminta ke kantor wali kota dan begitu seterusnya. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi di PTSP. Dan inilah tiga berita yang dapat kami sampaikan kali ini untuk lebih lengkapnya. Silahkan kunjungi www.liputan6.com Kami akan terus mengapet informasi untuk Anda tiga jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.